Welcome back warganet, sekarang kita akan membahas filmora tentang cara membuat video sinematik atau membuat video dengan gaya film yang dibahas yaitu pertama kecepatan video, yang kedua color grading atau koreksi warna yang ketiga yaitu rasio, yang keempat shoot angle dan yang kelima adalah stabilizer bagaimana contohnya, awal dan hasilnya silahkan simak di video berikut Oke, untuk memenuhi kriteria video sinematik, yang pertama yaitu adalah kecepatannya jadi kecepatan di dalam video itu diberikan satuan dengan fps atau frame per second ya disini saya sudah mencoba mendapatkan video dari stock copyright yang gratis ya atau tanpa atribusi dari youtube silahkan teman-teman di video untuk videonya disini sebenarnya untuk fps sendiri memang berkaitan dengan pada saat kita mengambil gambar ya settingan di kamera sendiri jadi di kecepatan gambar itu untuk film sinematik itu biasanya kita menggunakan 24 fps jadi di dalam 1 detik atau dalam 1 second itu terdapat 24 gambar ya bagaimana maksudnya, oke kita langsung saja ini adalah gambar yang saya ambil ya tinggal kita pilih disini resolusinya untuk pengambilan gambar teman-teman tentu seharus di praktekkan di lapangan dengan cara menggunakan kamera karena disini saya mendownload tidak melakukan praktek di lapangan kita bisa men-setting di dalam project setting ya disini di sebelah kanan sebelah tengah kita tinggal di klik saja lalu ada change project aspek rasio ya disini nah disini teman-teman bisa melihat ada 23,97 fps 24,25 semakin besar fps disini maka video akan semakin berat artinya video akan semakin halus jadi kalau misalkan memilih 60 fps atau frame per second jadi 1 detik itu menampilkan 60 frame atau 60 gambar disini kita hanya menggunakan 24 frame saja ya ini untuk settingan atau teman-teman bisa juga men-setting di ketika nanti mengexport ya disini ya seperti ini di eksport tinggal dipilih disini settingan eksportnya menjadi 24 fps atau 24 frame per second tapi teman-teman perlu diingat juga bahwa sekali lagi ini berkaitan dengan ketika anda mengambil gambar kalau anda mengambil gambar dengan frame rate 25 frame per second lalu ketika disettingan disini mengambil 60 frame rate per second itu menurut admin menjadi sia-sia ya menjadi cuma-cuma karena memang gambar yang diambil dari kamera pun sudah kecil jadi tidak bisa diperbesar berbeda dengan sebaliknya ketika di kamera itu disetting dengan 60 fps disini disetting lebih rendah itu akan bisa terasa ya untuk settingannya karena lebih kecil jadi ada beberapa gambar yang dibuang tinggal 60 dikurangi 24 saja seperti itu kurang lebih untuk ilustrasinya itu untuk kecepatan dan yang selanjutnya teman-teman untuk film cinematic itu yang paling terlihat mencolok yaitu adalah aspek rasio ya aspek rasio di dalam film cinematic yaitu 1 berbanding 2,35 atau di film mora sendiri sudah dipasilitasi di dalam project setting disini ada change project aspek rasio disini kita sudah diberikan pilihan apakah kita mau mengedit dengan cinema disini satuannya 21 berbanding 9 kita bisa di klik saja lalu kita pilih ok secara otomatis gambar ini akan terpotong karena gambar atau video yang kita ambil di dalam kamera itu adalah 16 berbanding 9 seperti yang kita lakukan jika dipilih disini 16 berbanding 9 maka gambar menjadi penuh tetapi ketika projectnya menjadi cinema 21 berbanding 9 otomatis ada area kosong yang harus diisi juga ya maka kita harus meng-crop ya di-crop seperti ini oke diberikan di-crop kita bisa diganti dengan custom ya jadi area nya lebih sempit karena untuk cinema itu sendiri akan ada area hitam diantara atas dan bawah bisa di tekan ok seperti ini tapi kalau misalkan untuk crop nya tidak tidak pas maksud saya maka anda bisa langsung mendrag saja dari handle yang ada di sebelah pojok ya baik pojok kanan atas ataupun bawah dan area yang keluar dari warna yang secara ini akan menjadi warna hitam ketika nanti anda merender itu satu itu untuk aspek rasio dan yang kedua yang ketiga maksud saya untuk video cinema itu ada settingan dari color grading ya atau koreksi warna caranya teman-teman bisa dengan beberapa bisa menggunakan efek disini ya sudah disediakan oleh filmora sendiri atau kita bisa menggunakan secara manual tinggal di klik saja dua kali untuk videonya setelah itu kita dihadapkan dengan beberapa panel kita ambil pada panel color ya oke disini teman-teman ada tone ada white balance silahkan bisa digunakan dengan sesuai mood atau sesuai load ya artinya kalau misalkan dengan video yang dingin ya seperti video-video di barat misalkan anda bisa membuat video itu lebih biru seperti ini atau kalau ketika video anda lebih misalkan ke masa lampau anda bisa membuat video seperti film berwarna coklat seperti itu oke sekarang kita auto akan saja maksud saya kita reset saja tetapi kalau misalkan anda kurang bisa memahami bahwa gaya video itu seperti apa teman-teman bisa menggunakan 3D load ya disini disini sudah disiapkan ada 007 series berarti ini tentang film James Bond ya ini berwarna coklat mungkin film James Bond nya yang dulu atau tentang film BNW oke seperti ini lalu ada cool film warna berwarna biru selain itu teman-teman juga lebih meng custom lagi ke level advance ya disini tinggal di klik saja di level advance pen lebih banyak lagi dari settingannya tadi yang 3D load ya sudah kita pilih untuk cool atau dengan film Harry Potter teman-teman juga bisa mengkustomisasi kembali untuk white balance misalkan seperti yang tadi untuk temperatur misalkan lebih biru atau lebih dingin atau lebih coklat dan lain-lain juga disini di bawah ada color ada exposure exposure itu untuk tingkat kecerahan dari RGB ya semua warna disini bisa dilihat untuk histogramnya warna biru itu tinggi karena memang tadi kita dinaikkan sedangkan di beberapa area disini warna merahnya itu sedikit ya karena memang tadi kita diturunkan oke ini untuk kontras untuk memperjelas gambar bisa dilihatkan kontrasnya antara hitam dan putih itu akan menjadi lebih kontras juga lalu ada V branch ya lalu ada saturasi untuk menambahkan kuantitas warna bisa dilihat disana mukanya menjadi lebih merah atau warna salnya juga lebih merah tetapi dengan tidak mengesampingkan nilai natural pada sebuah warna kulit atau warna pada sebenarnya seperti itu oke ini untuk color dan biasanya kita di untuk cinema menggunakan pigmentnya atau pinjet ya kita ke bawah kita scroll setelah itu teman-teman bisa dilihat disini ada di pojok kiri kanan dan atas bawah terlihat untuk pinjetnya dan bisa diatur juga untuk lebarnya ya disini untuk ukuran lebarnya dan bisa dilihat disini diatur untuk lingkarannya dan untuk exposure nya juga selanjutnya ada feeder ya feeder itu untuk ketebalan ya atau secara bagaimana merata nya gitu merata di dalam pinjet yang kita gunakan oke ini untuk color grading kita tekan oke saja selanjutnya shoot dan angle artinya pengambilan gambar dan komposisi gambar kita bisa melihat dari pengambilan gambar di dalam kamera menggunakan metode rule of 3 atau 1 per 3 atau 3 per 4 caranya teman-teman bisa melihat di menu crop disini ya di menu crop sendiri nanti di dalam videonya teman-teman nanti bisa di perlihatkan disini ada tiga bagian 123 nanti gambar yang sinematik itu fokus untuk objeknya bisa dibuat atau disimpan diantara titik-titik atau garis-garis pertemuan seperti ini bisa kita lihat disini ada gambar laki-laki ya dan untuk gambar perempuannya mengikuti untuk tipe sinematiknya di gambar yang lain juga sama disini di pertemuannya untuk tipe dari sinematik dan gambar-gambar yang lain pun sama masih dalam titik pertemuan diantara garis yang bertemu seperti ini dan ini biasanya dilakukan pada saat pengambilan gambar menggunakan metode rule of 3 satu satu per 3 dan 3 per 4 itu untuk komposisi gambar Oke yang terakhir yaitu kita menggunakan stabilizer ya maksudnya stabilizer itu untuk menstabilkan dari gambar dengan cara diklik saja dua kali kita masuk video lalu ada stabilizer ya tinggal kita klik saja lalu kita klik analyze tunggu sampai 100% dan filmora akan memberikan analisa sampai berapakah video ini menghilangkan getar jika video anda ketika mengambil gambar itu bergetar ya Oke kita bisa menambahkan tetapi dengan menambahkan stabilizer itu gambar akan semakin di zoom ya atau gambar akan semakin lebih membesar kita tekan Oke dulu lalu kita coba di untuk di play Oke jadi hasilnya seperti ini gambarnya lebih berlebih bergoyang ya artinya untuk di stabilizer sekarang sekarang coba kita ekspor lalu kita pilih ini sudah 24 fps dan kita masukkan dengan nama hasil cinematic oke lalu tekan ekspor tunggu sampai 100% dan berikut inilah hasil editan untuk video cinematic iklimatik jadi kita kita 2 ketiga kita kita Terima kasih telah menonton!